Masih dalam judul yang sama jangan salahkan aku selingkuh buah karya Renita April Kini Audiotune Lovers kita akan mendengarkan bab 28 What's going on? Let's check it out together Enjoy listening Dima sampai di depan salon tere dia keluar untuk menjemput istrinya Ana sudah berada di depan menunggu sang suami Dimas keluar dari dalam mobil dia tertegun menatap betapa cantiknya Ana Dimas menghantiri Ana dia menatap Ana dari atas sampai bawah Sayang kamu cantik sekali Tidak aku tidak cantik kamu tidak akan selingkuh kalau aku cantik Ucap Ana Dimas diam akan sindiran Ana Dia jadi serba salah Ana dipuji dan tidak dipuji tetap marah Ana langsung saja masuk ke dalam mobil Dimas lalu mengikuti istrinya masuk ke dalam mobil Dimas menyalakan mesin mobil dan berlalu dari sana 30 menit mobil Dimas sampai di sebuah hotel mewah Ana dan Dimas keluar dari dalam mobil Mereka langsung saja menuju ballroom tempat diadakan acara kantor Para karyawan serta tamu penting sudah hadir di sana Lisa juga sudah hadir Dia diantar oleh sopir yang Dimas sewa khusus untuknya Dimas dan Ana melangkah masuk ke dalam ballroom hotel Semua mata memandang sosok cantik di samping Dimas Bagaimana tidak Ana memakai gaun berwarna light grey Di bagian depannya dihiasi manik-manik bagian rok berbauan kain tule Gaun itu berbentuk sleeveless dan berpotongan v-neck rendah Para karyawan mulai berkasak kusuk Mereka seolah tidak mengenali Ana Masing-masing dari teman Dimas menghampiri Ana dan menyapa Ana kamu cantik sekali Ucap karyawan wanita teman Dimas Terima kasih ucap Ana Dimas beruntung banget kamu dapat istri cantik Ujar karyawan pria Lisa yang melihat Ana sangat kesal Para temannya malah memuji Ana Dimas juga seolah tidak memperdulikannya Suaminya itu sibuk memperkenalkan istrinya yang cantik Lisa menghampiri kerumunan karyawan yang memuji Ana Hai Dimas Dimas sudah khawatir melihat Lisa menyapanya Dia takut Lisa akan berbuat ulah dengan mempermalukan Ana lagi Dia hanya takut rahasia mereka terbongkar Hai Lisa Ucap Dimas Lisa memperhatikan penampilan Ana yang memukau Dia merasa selalu iri pada badunya itu Istrimu sangat cantik Apa kalian sudah punya anak? Tubuh istrimu sangat seksi Dimas merasa kesal Karena Lisa lagi-lagi mulai berbuat ulah Ana tersenyum saja mendengar ucapan Lisa Sayangnya belum Aku belum punya anak Ucap Ana Jangan-jangan kamu mandul Ucap Lisa dengan bersedekap dada Lisa Jaga ucapanmu Apa maksudmu memfinah Ana? Ujar teman Dimas Benar Kenapa kamu seperti ikut campur urusan rumah tangga Dimas dan Ana? Ujar yang lain Aku tidak memfitnah Aku dengar Dimas sudah lama menikah Lalu mereka tidak memiliki keturunan Apa kamu tidak takut Dimas akan memiliki istri lain? Tanya Lisa pada Ana Kenapa takut Ana sangat cantik? Jika Dimas punya wanita lain aku siap menerima Ana Ucap pria teman Dimas Dimas Benar Jika aku memiliki istri seperti Ana Maka aku akan mengurungnya di rumah Aku tidak mau kecantikan Ana dilihat orang lain Kekeh yang lainnya Untuk masalah anak Kita sekarang hidup di zaman modern Di luar sana bahkan ada yang tidak ingin memiliki keturunan Ujar yang lainnya Mereka semua tertawa atas ucapan mereka sendiri Lisa menjadi geram sendiri Teman-temannya bukan menghujat Ana Malah membela dan memuji Ana Sayangnya ada pria yang tidak berpikir seperti kalian Dia malah memilih lumpur kotor daripada berlian Ucap Ana Lisa mendelik akan perkataan Ana Madunya itu mengatakan dirinya adalah lumpur kotor Apa maksudmu bicara seperti itu? Lisa Kenapa kamu marah? Tanya teman Lisa Lisa gelagapan Tidak Aku hanya kaget saja dia bisa bicara seperti itu Dimas Kamu bukan tipe pria seperti itu kan? Yang hanya demi anak malah memilih lumpur kotor Tanya teman Dimas Tentu saja tidak Ucap Dimas Lisa mengepal geram Karena Dimas tidak membelanya Ana tersenyum puas melihat raut kekesalan di wajah Lisa Dimas juga tidak bisa berbuat apa-apa Karena status perusahaan yang tidak memperbolehkan teman satu kantor menikah Aku rasa Aku rasa Lisa marah karena dia pernah menjadi pelakor Makanya dia marah mendengar kata lumpur kotor Ucap Ana Mungkin saja Seru yang lain Lisa Apa benar kamu seorang pelakor? Tanya yang lain Semua yang berkerumun itu malah tertawa Lisa semakin kesal saja Dia pergi meninggalkan kerumunan itu Ana membalas penghinaannya Waktu di rumah mertuanya Dimas hanya diam Lisa menghina Ana Sekarang di pesta kantor Dimas hanya diam Ana menghina Lisa Suara sepatu pantofel melangkah masuk ke dalam ballroom hotel Rehan melangkah dengan tegak Di sampingnya sudah ada Diki yang selalu setia menemani Semua mata kaum hawa menatap tak berkedip sosok sempurna yang lewat di depan mereka Namun tidak bagi Ana Dia sangat kaget karena Rehan berada di tempat yang sama Kenapa ada Rehan disini? Batin Ana Selamat datang Tuan Rehan yang terhormat Ucap Dion Jangan mengejek Reh dia sedang kesal saat ini Sahut Diki Kenapa? Tanya Dion Dia tidak bisa mengajak kekasihnya kemari Ucap Diki Oh aku rasa kamu akan cemburu melihat siapa yang datang kemari Ucap Dion Maksudmu? Tanya Reh Lihat siapa yang datang kemari Ucap Dion Dimas mengajak Ana untuk menghampiri Rehan dan lainnya Ana pasrah saja untuk mengikuti langkah kaki Dimas Reh tidak berkedip melihat kekasihnya yang sangat anggun itu Selamat malam Pak Dion Tuan Rehan dan Pak Diki Ucap Dimas Ana kamu semakin cantik saja Ucap Dion Ana tersenyum Terima kasih atas pujiannya Pak Dion Dimas melingkarkan tangannya di pinggang Ana Melihat itu Reh merasa gusar Dia mengepal geram Dion dan Diki menahan rasa pawannya An kenalkan dia Tuan Rehan Ucap Dimas Ana mengulurkan tangannya pada Rehan Mata Rehan tak berkedip melihat Ana Dia menatap tajam kekasihnya itu Diki menyinggol lengan tangan Reh Reh meraih tangan Ana dan berjabat tangan Rehan Saya Ana Pak kami permisi dulu Ucap Dimas Silahkan Ucap Dion Lagi-lagi Reh merasa cemburu Karena Dimas merangkul pinggang Ana Dia meremas tangan Diki dengan kuat Tentu saja Diki merasa kesakitan Sakit Reh Kamu yang cemburu tanganku yang menjadi korban Kesal Diki Pantes saja Reh klepak-klepak sama Ana Dia saja sangat cantik begitu Apa mata Dimas Rabun ya Sampai menikah lagi dengan Lisa Gumam Dion Beruntung sekali Dimas bisa punya istri cantik Ucap Diki Benar Diki Mana Ana seksi banget lagi Aduh Ingin sekali aku merangkul pinggang Ana Ucap Dion Telinga Reh panas mendengarnya Sahabatnya itu sengaja membuat panas suasana Diam kalian berdua Aku akan menghampiri Ana Jangan Reh sabar Aku akan mengaturnya Ucap Dion Dion mengumpulkan semua tamu yang hadir Dia akan membuat acara ini menjadi pesta dansa Dion akan membuat Reh dan Ana berdansa bersama Semuanya kita akan mengadakan acara dansa Kali ini Tuhan Rehan akan ikut berdansa dengan kalian Kata Dion Semuanya bertepuk tangan para karyawan wanita Sangat menantikan momen ini Siapa yang tidak ingin bersama dengan seorang Rehan Musik romantis diputar Semua sudah dengan pasangannya Dimas dan Ana juga berdansa bersama Dari jauh Lisa cemburu melihatnya Rehan juga sama Dia kesal sekali harus berdansa dengan wanita lain Kalian semua ayo bertukar pasangan Kata Dion dengan Mike di tangannya Lampu sedikit diredupkan Dimas memutar tubuh Ana secepatnya Reh menangkapnya Ana mendelik karena Reh menjadi pasangannya Reh berdansa bersama Ana Dia mencengkeram erat pinggang pacarnya itu Reh berbisik di telinga Ana Aku tidak suka dia menyentuhmu Kamu cemburu Dia masih suamiku Ucap Ana Aku akan buat hubungan kita diketahui oleh semua orang yang hadir disini Ucap Reh Ana mendelik mendengarnya Jangan gila Rehan Reh mencium bibir Ana Seketika lampu menjadi padam Tidak ada yang melihat mereka tengah berciuman Reh melepas pagutannya saat lampu menyala Ana tidak percaya Jika Reh bisa berbuat nekat Acara dansa telah selesai Dimas datang menghampiri Ana Ana ayo kita pulang Dimas beralih pada Reh Tuan Reh kami permisi Oh silahkan Ucap Reh Dion dan Dika menghampiri sahabatnya itu Sudah puas belum? Tanya Dion Reh mana bisa puas? Sahut Diki Aku mau ke tempat Ana Diki kamu pulang diantar Dion saja Ucap Reh Reh juga ikut meninggalkan pesta Dia ingin bermalam di tempat Ana That's it Saya akan segera kembali Untuk membacakan bab berikutnya Audio Toon Lovers Tapi ada pesan dari Renita April Dukung author Author minta didukung dengan vote like Dan juga komen ditunggu That's it I will be back Don't go away to be continued Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download Audio Toon I will be back﹑ And between this